M.A.D. Pradana pria yang tewas dibakar bersama sang ayah oleh ibu tirinya di Sukabumi, Jawa Barat ternyata adalah sahabat artis Al-Ghazali semasa sekolah. Al-Ghazali mengucapkan rasa duka cita atas berpulangnya sang sahabat dan mengunggah foto kebersamaan mereka semasa sekolah. Artis Al-Ghazali mengunggah momen kebersamaannya bersama M.A.D. Pradana semasa mereka sekolah melalui sosial media. Al-Mengaku terkejut mendengar kabar sahabatnya meninggal dengan cara yang sangat kecil. Padana ini adalah temen saya pas dari SMP, dari SMP terus kita sering main bareng karena al di kelas sama BM memang sering main bareng, terus SMA kelas 2 dia pindah ke BM, kita satu kelas, karena memang Danzel orangnya asik, seru banget, jadi kita tuh saling main bareng udah hampir siap hari tuh ke rumah, main. Pokoknya udah bener-bener sering bareng lah. M.A.D. Pradana alias Dana, dikenal sebagai pribadi yang priang dan mudah bergawal. Hal ini terlihat dari ucapan bela Sungkawa, dari rekan-rekan dan sahabat-sahabatnya yang membanjiri akun media sosialnya. Ambal banget, ambal banget. Pokoknya dia dulu beatboxer, yang emang dia orangnya tuh nyablak banget, jadi seru gitu, walaupun lucu kan. Dan apabila sekarang tuh kayak nyangka, masih gak nyangka gitu. Selama Danzel dan setragis itu. Kepergian dana untuk selamanya juga membuat perasaan kekasihnya Elvira sedih dan piluh. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Elvira menuliskan kesedihannya. Elvira juga mengungkapkan bahwa Kamis 22 Agustus lalu, dana baru memberikannya sebuah hadiah, berlupa kalung. Elvira juga sempat mengungkapkan kecurigaannya saat dana tidak lagi dapat dihubungi. Elvira bersama tiga temannya juga sempat berkunjung ke rumah dana, karena dana tidak kunjung merespon panggilan maupun pesannya. Dana, dikenal sebagai anak yang periang dan mudah bergaul. Dana juga dikenal sebagai musisi beatbox. Ia kerap mengunggah kegiatannya saat berirama beatbox. Melalui unggahan di Instagram, Dana menampak sebagai orang yang senang bermusik dan bernyanyi. Ia pun kerap mengunggah video saat bernyanyi sambil bermain musik. Ribuan komentar dan doa membanjiri laman Instagram dana dari sahabat, kerabat, dan warganet yang ikut berduka. Tim Liputan Ainews memberitakan.